Hai di saat dunia perliquid-an sedang didominasi liquid ototan kali ini seorang youtuber Hai web review influencer Hai membuat sebuah liquid yang kayaknya memang sesuai dengan kriteria dia lebih apa itu persusuan sesuai banget dengan itu bernih kalian mau tahu liquid apa yang mau kita review kali ini langsung aja jeng-jeng-jeng Freya by paperstuff Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Endra di channel Anom favorizer ya kalian tadi udah ngeliat intronya dan tentu saja ini akan yang kita review hari ini Freya by paperstuff dan kali ini aku mau review enggak cuma sendiri aku ada kedatangan temen temen mana nih temennya nih mana masuk 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 bro nah ini aku bawa temen ya satu komentar juga komentar siapa tuh cak ceritain dulu komentar siapa nih Anom favorizer nah itu dia ya jadi temen yang aku bawa kali ini kenalin dulu bang siapa namanya nama saya Hadi Saputra biasa dipanggil GS ini yang aku agak unik ya dari kawan-kawan yang kalau aku bawa baku kali pakai saya-saya kita orang Medan Pak orang Medan santai ya pakai aku kau jeng oke langsung aja kita review gimana liquid Freya by paperstuff 2000 years later ya ini dia liquid Freya by paperstuff yang kolaborasi sama Elf factory ya Nah ini dia Elf factory ini udah menggunakan bionic tembakau bionic di produksi PT Global Infinite Atom Cirebon Jawa Barat ini kalau kalian tahu ini aku selalu review yang yang agak tinggi-tinggi biar enak deh kan sekali-sekali pakai God level lah ya Hai untuk kemasannya sendiri sih ya cukup-cukup unik sih untuk Pak Paruk ini buat logo nama depannya doang kayak Hermes logonya cuman H Atena cuman ya ini Freya cuman F nah Hai ini sih katanya liquidnya diambil dari nama-nama Dewi eh Dewi apa Dewa ya ya pokoknya gitu lah ya langsung aja kayaknya kita langsung buka kemasannya Hai ke langsung aja kita buka kemasannya Hai iya ini dia bentuk kemasannya dan ini sudah berpita cukai kalau yang kalian tahu aku selalu beli ya Hai bukan Hai bukan ngambil bukan nyuri ini dia disini juga ada logo eh Freya Hai ada namanya juga Freya nih untuk ah desain logonya ini mantep dia ada bendul-bendulannya gitu 3D gitu Hai nah disini ada warning ada ada ini kandungan juga ada Brubai elf factory Hai dan ini untuk 18 tahun ke atas ya buat kalian yang belum 18 tahun ke atas seperti biasa kalian main FF dulu Hai jangan coba-coba ngepep ya dan disini tapi enggak kalau untuk kemasannya sendiri ya aku enggak enggak begitu ini sih karena enggak ada kayak nekul-nekul lain gitu kan ada peringatan untuk ibu hamil dilarang gitu kan ada yang bisa didaulang gitu enggak ada sama sekali memang enggak begitu teliti sih berarti mungkin mungkin untuk ibu hamil masih bisa diperbolehkan ini kayaknya Hai eh kayaknya itu aja langsung aja kita smell test dan rites oke yaitu tadi review dari kemasannya sekarang langsung aja kita smell test dan rites oke langsung aja kita buka kemasannya tuh sekali tuh plastiknya mantep ya hai 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 Oke langsung aja kita kalau kata paperstuff ini namanya emam bau Hai sampai sini loh Hai disini sebenarnya aku nggak tahu ini ya rasanya apa dan kita ini kembali ditantang mengenai rasa dari liquid ini banyak kali kita yang tantangan liquid gitu kan hai 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 loh kalau Hai untuk aroma yang aku rasain sih aku udah tahu ini aroma apanya Oh ya aroma apa kira-kira hai 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 tomberi hehehe Hai susu ini susu ini aroma Hai regal dari lumayan sih coba kita tetes dulu kawak hai 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 ya Hai ini kayak aroma apa namanya eh biskuitnya itu crunchy-crunchy nya itu kayak berasa banget berasa banget berasa banget Hai dan susunya juga lumayan nah kalau untuk nikotinnya sendiri aku belum tahu gimana kadar nikotin hitnya langsung aja kita Drip test liquid Freya by paperstuff Hai BP persapa toby L factor ya nggak tahu lah Hai pastinya by Pak Paruk sih Hai langsung aja kita ngomongin Hai ya kali ini aku masih pakai Hai girkana kebanggaan ini dia fokupi made dan RDA nya pakai aku pena dan kalau si bapak ini pakai apa gini Pak Egy Solo lagi Solo menggunakan RTA dari Zeus Hai tumpah-tumpah ini kayak Hai aduh jangan kayak susunya Hai si itu itu tumpah-tumpah Hai Hai kaya disini aku main di what 52an ya langsung aja kita Hai penduluh karena baru di wicking ya hai 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 masih tajam ya masih hangar Hai ngomong-ngomong ya iyalah tanya nih sama nggak di kira-kira koilnya Oh samalah kita tetap pakai koil Hai cuan koil eh ini deh karena memang cuman itu koil yang mau Hai mau sponsorin kita ya Hai ini juga termasuk koil yang paling terhangar di kota beda nah kalau kalian mau tahu gimana ya Hai review dari koil ini kalian boleh cek di Hai ah film video sebelumnya Hai hilang langsung aja kita Driftest Freya by Vaporstuff Bismillahirrahmanirrahim Hai Hai gimana Hai lumayan ini Pak lumayan oke hai hai ewa cobain dulu Pak cobain-cobain Hai tadi aja di tetes sudah gatal Hai kita coba ya Hai wuh ini lebih lebih sangar nih gana tengok suaranya ke lagi-lagi Oh aduh em sabar lu tak tarik-tarik hai hai uh kebayang gak itu gimana sangarnya koil alien cuan koil ini Hai Pak buangnya jangan ke situ juga lah hahaha sampe kebul gelap deh untuk rasa gimana menurut bapak Hai ini susunya berasa Hai seperti yang Hai teman kita tadi bilang untuk biskuit itu Oke mulai warna dia dia lebih-lebih berasa hai 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 karena lebih terasa gatalnya karena Hai ya memang ganti-ganti ranci-ranci klanci-ranci regelnya terasa banget berasa banget Hai anak untuk Nikotinnya sendiri gimana menurutnya Wow kalau Nikotinnya tanya lah misalnya sudah pening ini rasa banget lu biasa-biasa yang main di rendah-rendah hit te-kan ini benar-benar buat level kalau untuk aku sendiri ini flavor yang aku rasain ketika Inhal Hai ketika Inhal aroma susunya itu nendang banget susu nendang banget ketika di Excel itu malah di crunchy-crunchy biskuitnya itu benar-benar itu enak banget ya benar untuk Nikotin hitnya sendiri aku bilang ini ini kan yang God level God level itu ya ibarat kayak 6mg Hai nah ya enggak enggak begitu sangar sama aku masih ditarap medium low gitulah jadi untuk kalian yang mencoba liquid yang agak gatal dikit dan suka susu susu regal gitu Hai susu yang mana itu hahaha jangan ditanya Oh jadi tanya ini kayaknya cocok banget buat kalian yang pecinta susu sama biskuit gitu nih enak sih menurut aku ya kita selagi-selagi Hai untuk ya Oke untuk terasa nih Aduh untuk penilaian kira-kira gimana dari 1 sampai 10 penilaiannya Hai kalau aku sih Hai tujuh setengah lah ini 7,5-7,5 ya ya sama sih kalau untuk ternyata Hai eh cukup tinggi juga ya kalau aku sih ya sama sih 7 juga Hai Oke kayaknya itu aja mungkin review kali ini kalau ada salah-salah kata mungkin minta maaf apa-apa jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka silahkan klik tombol like kalau nggak suka juga dislike nggak apa-apa tapi jangan di dislike lah kalau bisa ya kan double like ya Thumbs up Oke see you next video bye-bye Hai